Personal gabungan melakukan penyemprotan desinfektan di area hanggar observasi WNI di Lanut Raden Sajat, Natuna. Sementara itu aktivitas warga juga sudah berangsur normal kembali. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Yusrin Zata langsung dari Natuna ke Pelawan Riau. Selamat siang Yusrin, bagaimana aktivitas observasi para WNI di Lanut Raden Sajat pagi ini? Selamat siang Ami, masih hari ke-10 masa observasi warga negara Indonesia di Landasan Udara, Laden Sajat, Natuna ke Pelawan Riau. Seperti biasa ini aktivitas secara rutin dilakukan dimulai dengan sarapan pagi, kemudian dilanjutkan dengan olahraga ringan bersama dengan personel gabungan dari Kementerian Kesehatan, dari TNI maupun dari tim medis dan juga dilanjutkan dengan permainan ringan untuk kemudian ini bertujuan untuk trauma healing. Karena disini yang penting tidak hanya kesehatan fisik namun juga kestabilan dari kondisi psikologis. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin dua kali sehari sesuai dengan ketentuan dari WHO yaitu pada pagi hari dan juga malam hari. Dan dari sejumlah kegiatan tersebut seluruh ke-238 warga negara Indonesia bersama dengan tim kesehatan, kru dari Batik Air dan dengan TNI sendiri ini dalam kondisi yang sehat dan juga fit. Dan bisa dilihat jika memang para WN ini sudah mulai dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dan dapat sebagian warga negara Indonesia yang memang mengemban studi di Tiongkok. Ini sudah memasuki masa kuliah dan melakukan kuliah secara online di dalam hanggar dalam masa observasi selama 14 hari ini. Dan tadi juga tim Komando Gabungan Terpaduna Tuna ini melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh area hanggar pesawat. Penyemprotan ini dilakukan secara rutin tiga hari sekali oleh tim dekontaminasi kesehatan lingkungan yang terdiri dari tim Lubika, tim RSPAD dan juga tim dari KKP. Penyemprotan ini dilakukan sebagai langkah sterilisasi secara berkala dan sebagai langkah antisipasi. Lalu bagaimana dengan warga sekitar, bagaimana dengan aktivitas mereka menurut pantauan Anda? Ya Amin, saat ini Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I bersama jajarannya ini sedang melaksanakan menemui warga desa Penagi. Untuk yang merupakan desa Penagi ini merupakan desa yang paling dekat dengan lokasi observasi yaitu di Landerson Udara Raden Sajat Natuna. Di mana tadi Panglima ini bersama dengan jajarannya mendengarkan keluhan-keluhan dari warga desa sekitar dan selain itu juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis seperti pemeriksa tensi, periksa matan dan juga pemeriksaan kesehatan-kesehatan lainnya. Tadi juga mengadakan bagi-bagi masker secara gratis, bagi-bagi cairan disinfektan atau cairan antiseptik secara gratis. Lalu juga kemudian tadi ada juga penyuluhan bagaimana cara mencuci tangan yang benar, lalu bagaimana caranya memakai masker yang baik dan benar dan penyuluhan-penyuluhan sebagainya. Di mana tadi juga para warga bisa dilihat sudah dapat beraktifitas secara normal, para nelayan sudah mulai melaut, para pedagang sudah mulai berjualan kembali dan juga anak-anak sudah mulai kembali ke sekolah. Demikian Ami. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda. Yusrin Zata melaporkan langsung dari Natuna Kepelawan Riau.